Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester kanjil kelas 4 Pada mata pelajaran pendidikan agama islam Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Boleh di grup WAWA kelas atau di grup-grup belajar lainnya Agar video ini semakin bermanfaat Baik kita mulai dari soal yang pertama Berikut ini yang merupakan arti dari alfalak Ialah A. Waktu subuh B. Waktu tuhur C. Waktu asar D. Waktu mahrib Anak-anak semuanya Nah, kata alfalak itu artinya adalah waktu subuh Sehingga jawabannya adalah A Kemudian soal nomor 2 Surat alfalak berisi titik-titik ayat A. 3 B. 4 C. 5 Dan D. 6 Anak-anak semuanya Seperti yang kita tahu Bahwa surat alfalak itu berisi 5 ayat Sehingga jawabannya adalah C Kemudian soal nomor 3 Nama surat alfalak diambil dari ayat ke A. 1 B. 2 C. 3 Dan D. 4 Anak-anak semuanya Nama surat alfalak itu diambil dari ayat yang ke-1 Yang mana bunyinya Kul a'un tu biro bil falak Berikutnya soal nomor 4 Wa min syariho siqin idha wakob Merupakan lafat surat alfalak ayat A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Mari kita baca surat alfalak Berarti ini merupakan ayat ketiga dari surat alfalak Sehingga jawabannya adalah B Berikutnya kita scroll ke atas Untuk mengerjakan soal nomor 5 Wa min syariho siqin idha hasad Merupakan bunyi surat alfalak Ayat A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Mari kita baca ulang surat alfalak Bismillahirrahmanirrahim Ayat pertama Kul a'un tu biro bil falak Kedua Ming syariho siqin idha wakob Ayat keempat Wa min syarih nafasa tifil uqod Kemudian ayat kelima Wa min syariha siqin idha hasad Berarti jawaban soal nomor 5 Adalah ayat yang kelima Yaitu jawabannya ada pada pilihan D Berikutnya soal nomor 6 Surat alfalak mengajarkan kepada kita Bahwa hanya Allah tempat kita A. Berteduh B. Berlindung C. Bersimpu D. Mengadu Anak-anak semuanya Surat alfalak itu mengajarkan kepada kita Agar kita berlindung kepada Allah s.w.t Sehingga jawabannya adalah B Berikutnya soal nomor 7 Adanya alam semesta merupakan salah satu bukti adanya A. Manusia B. Tumbuhan C. Binatang Dan D. Allah Anak-anak semuanya Adanya alam semesta ini merupakan bukti adanya Allah Sehingga jawabannya adalah D Karena Allah Al-Khalik Allah maha pencipta Maha menciptakan alam semesta ini Sehingga adanya alam semesta merupakan salah satu bukti adanya Allah Berikutnya soal nomor 8 Asma Allah al-basir artinya A. Allah maha mendengar B. Allah maha melihat C. Allah maha agung D. Allah maha adil Anak-anak semuanya Al-basir itu artinya Allah maha melihat Sehingga jawabannya adalah B ya Anak-anak semuanya Berikutnya Kita ke soal nomor 9 Kita scroll ke atas dulu Untuk menjawab soal nomor 9 Terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe Channel ini jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan loncengnya bagi yang belum ya Serta bisa kalian bagikan video ini kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik kita mulai ke soal nomor 9 Di hadapan Allah semua manusia sama Yang membedakan adalah A. Ketakwaannya B. Keturunannya C. Hartanya D. Asalnya Anak-anak semuanya Di hadapan Allah itu semua manusia sama Bukan karena kaya, miskin, tampan, atau cantiknya Yang membedakan adalah ketakwaannya Sehingga jawabannya adalah A Berikutnya soal nomor 10 Anak-anak semuanya Belajar berbuat adil terhadap diri sendiri Adalah contoh meneladani asma'ul husna A. Al-Basir B. Al-Adel C. Al-Azim D. Al-Alim Anak-anak semuanya Di sini kata kuncinya adalah Belajar berbuat adil Maha adil itu asma'ul husnanya adalah Al-Adel Sehingga jawabannya adalah B Berikutnya soal nomor 11 Berikut ini asma'ul husna yang memiliki arti Allah maha adil adalah A. Al-Basir B. Al-Adel C. Al-Azim D. Al-Alim Soal nomor 11 ini Mirip dengan soal nomor 10 Yang mana kita mencari asma'ul husna Allah maha adil Yakni Al-Adel Sehingga jawabannya adalah B Berikut anak-anak semuanya Kita scroll lagi ke atas Kita akan mengejarkan soal nomor 12 Soal nomor 12 Di antara cara mengagumkan tanda-tanda kebesaran Allah Adalah dengan selalu A. Mengingatnya ketika siang B. Menyebutnya ketika sempat C. Membaca Al-Quran dengan pamri D. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya Anak-anak semuanya Salah satu cara kita untuk mengagumkan tanda-tanda kebesaran Allah Adalah Coba kita lihat Coba kita lihat cara kita mengagumkan tanda-tanda kebesaran Allah Yang pertama mengingatnya ketika siang Ini tidak boleh karena apa Mengingatnya harus ketika siang dan malam Jadi ini bukan jawaban Kemudian menyebutnya ketika sempat Kita harus menyebut nama Allah itu Baik sempat atau tidak Kita harus menyebut nama Allah Jadi untuk yang B ini bukan jawaban Kemudian membaca Al-Quran dengan pamri Ini merupakan bukan jawaban Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran Kita niati ikhlas karena Allah Kemudian yang D. Melaksanakan perintah Dan menjauhi larangannya Ya ini merupakan jawaban anak-anak Karena Mengagumkan tanda-tanda kebesaran Allah Salah satu caranya dengan melaksanakan perintah Dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga jawabannya jelas adalah D Berikutnya soal nomor tiga belas Allah Maha Agung merupakan maksud dari Asma Allah A. Al-Basir B. Al-Azal C. Al-Azim D. Al-Alim Anak-anak semuanya Kuncinya adalah di Maha Agung ini Maha Agung itu merupakan Asma'ul Husna Dari Al-Azim Sehingga jawabannya adalah C Untuk Al-Basir ini Maha melihat Al-Azal Maha Adil Kemudian Al-Alim ini Maha mengetahui Kemudian Soal nomor empat belas Kita scroll ke atas dulu Untuk mengerjakan Soal nomor empat belas Atin Anak yang soleha Ia tidak pernah berkata A. Jujur B. Benar C. Bohong D. Apa adanya Ya Disini kata kuncinya adalah Anak yang soleha Oh kebesaran Kita hapus dulu Kita kecilkan lingkarannya Ya Kuncinya pada kata Anak yang soleha Jadi Kalau anak yang soleha Berarti tidak pernah berkata Bohong Oleh karena itu Jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Berikutnya Soal nomor lima belas Mengatakan sesuatu Sesuai dengan Apa adanya Disebut A. Jujur B. Batu C. Amanah D. Hormat Anak-anak semuanya Mengatakan sesuatu Sesuai dengan apa adanya Itu disebut dengan Jujur Berikut Kita ke soal Nomor enam belas Anak yang senantiasa Berkata jujur A. Jauhi teman B. Disukai teman C. Sedikit teman Dan D. Dikucilkan Anak-anak semuanya Anak yang senantiasa Berkata jujur Pasti akan Disukai oleh Teman Karena berkata Apa adanya Tidak bohong Sehingga jawabannya Adalah B Berikutnya Soal nomor tujuh belas Berikut ini Yang termasuk Ciri-ciri siswa Yang amanah Yang amanah adalah Yang amanah ini Berarti dapat dipercaya A. Selalu berkata jujur B. Selalu taat kepada orang tua C. Menjaga nama baiknya D. Menggunakan tangan kanan Jika memberikan sesuatu kepada teman Mari kita lihat Pilihan jawabannya Untuk yang A ini Selalu berkata jujur Berarti ini bisa Dipercaya Merupakan perwujudan dari sikap Amanah Kemudian B. Selalu taat kepada orang tua Ini merupakan perwujudan dari sikap Patuh dan taat pada orang tua Jadi bukan jawaban Kemudian Menjaga nama baiknya Ini juga bukan merupakan jawaban Karena Hanya untuk menjaga nama baiknya saja Kemudian Yang D. Menggunakan tangan kanan Jika memberikan sesuatu kepada teman Ini merupakan Perwujudan dari perilaku Sopan Jadi Yang jelas jawabannya Yang ada hubungannya Dengan sikap amanah Adalah A Berikutnya Soal nomor 18 Andi adalah anak yang hormat Kepada orang tuanya Ia selalu Titik-titik Saat hendak berangkat Sekolah A Mengucapkan salam B. Sendirian C. Bersama-sama D. Tergesa-gesa Anak-anak semuanya Anak yang hormat kepada orang tuanya Itu selalu mengucapkan salam Jika hendak berangkat sekolah Sehingga jawabannya adalah A Berikutnya kita scroll ke atas dulu Untuk mengerjakan soal berikutnya Ya Soal nomor 19 Dan 20 Selalu mengerjakan tugas Dari bapak ibu guru Merupakan ciri-ciri siswa Yang titik-titik Kepada guru A. Hormat B. Santun C. Amanah D. Patuh Nah ini merupakan Ciri-ciri siswa Yang patuh Kepada guru Sehingga jawabannya adalah D Kemudian 20 Saat bertemu dengan bapak ibu guru Sebaiknya kita A. Diam saja B. Masa budo C. Sembunyi D. Mengucapkan salam Jawaban yang tepat adalah Mengucapkan salam Ini merupakan perpujutan Sikap hormat kepada bapak atau ibu guru Berikut anak-anak semuanya Kita ke angka romawi 2 Yaitu isilah titik-titik Oleh karena itu Ini merupakan jawaban singkat Ini saya butuhkan alat bantu Yaitu program notepad Oleh karena itu Saya ketik notepad Sebagai catatan untuk menjawab soal Jawaban singkat Soal nomor 21 Saya ketik disini Saya besarkan dulu Biar terlihat jelas Soal nomor 21 Agar kita terhindar dari kejahatan Agar kita terhindar dari kejahatan Maka kita bisa berlindung kepada Allah Dengan sering membaca Ya karena ini Mbahas tentang surat al-falak Maka agar kita terhindar dari kejahatan Maka kita harus banyak membaca Surat al-falak Karena ada kaitannya dengan materi kelas 4 Kemudian soal nomor 22 Surat al-falak Tergolong surat Ya tergolong surat Makiah Karena surat al-falak itu diturunkan Di kota Mekah Berikutnya Soal nomor 23 Tiga anak-anak semuanya Ming syarima kholak Merupakan bunyi surat al-falak Ayat ke Oke mari kita baca Surat al-falak Sekali lagi Untuk mengetahui jawaban Soal nomor 23 Bismillahirrahmanirrahim Kul a'undubirobil falak Ming syarima kholak Berarti jelas Untuk soal nomor 23 Itu Surat al-falak Ayat ke Kedua Iya Berikutnya Soal nomor 24 Anak-anak semuanya Jumlah asma Allah Dalam asma olusna Ada Ya ada 99 Kemudian soal nomor 25 Kepada keluarga yang lebih tua Kita harus Iya Menghormati Berikutnya Soal nomor 26 Manusia yang paling mulia Di sisi Allah Adalah yang paling Iya Yang paling Bertak Wah Yang ini Selalu menjalankan Perintah Allah Dan menjauhi Larangannya Kemudian Soal nomor 27 Lawan dari jujur Adalah Iya Tidak jujur itu Berkata Apa adanya Kalau lawannya jujur Berarti Bohong Kemudian Soal nomor 28 Mengerjakan soal sendiri Tanpa mencontek Atau meminta Bantuan teman Merupakan Contoh Sikap Iya Sikap Jujur Kenapa Mengerjakannya Asli Apa adanya Dari Jerih payah Yang ia lakukan Tidak mencontek Kemudian Soal nomor 29 Kita scroll ke atas dulu Mendoakan kedua orang tua Seusai sholat fartu Merupakan Perwujudan Dari Sikap Iya Hormat Dan Patuh Kepada Orang Tua Berikutnya Soal nomor 30 Apabila Berbicara Dengan orang lain Kita harus Kita harus apa Iya Harus Berkata Sopan Dan Jujur Berikut Soal Nomor 31 Merupakan Jawaban Soal Urayan Ya 31 Tulislah Bunyi Surat Al-Falak Ayat 5 Dengan huruf latin Berarti Bunyi Surat Al-Falak Ayat Kelima Waming Syari Hasidin Hasidin Iza Hasad Ini merupakan Bunyi surat Al-Falak Ayat Kelima Berikutnya Soal nomor 32 Sebutkan Tiga nama Asmolusna Yang Kamu ketahui Nah ini Yang ada Kaitannya Dengan pelajaran Elas 4 Berarti Yang pertama Al-Basir Kemudian Al-Adel Kemudian Al-Azim Berikutnya Soal nomor 33 Ya Al-Basir ini Maha melihat Al-Adel Maha adil Al-Azim Yaitu Maha agung Kita kembali Ke soal Nomor 33 Sebutkan Jiri-jiri Anak yang Hormat Dan patuh Kepada Orang tua Yang pertama Berkata Sopan Kemudian Mengucapkan Salam Jika Berangkat Sekolah Kemudian Mungkin Juga Salah Satunya Menaati Perintahnya Oke Berikutnya Kita ke soal Nomor 34 Tuliskan Dua Perbuatan Yang Menunjukkan Sikap Tidak Amanah Sikap Tidak Amanah Ini Berarti Sikap Tidak Dapat Dibercaya Oleh Karena Itu Contoh Sikap Yang Tidak Amanah Yang Pertama Itu Salah Satunya Adalah Berkata Bohong Kemudian Yang Kedua Bila Berjanji Tidak Tidak Ditepati Kemudian Mungkin Bisa kita Tambah Bila Diberi Amanah Ingkar Seperti itu Kemudian Soal Nomor 35 Sebutkan Dua Cara Menghormati Guru Cara Menghormati Guru Yang Pertama Adalah Mengucapkan Salam Bila Bertemu Guru Kemudian Mungkin Yang Kedua Mendengarkan Jika Guru Menjelaskan Pelajaran Ya Kemudian Mungkin Bisa Ditambahi Tidak Bergurau Saat Pelajaran Dimulai Kemudian Mungkin Bisa Kita Tambahi Mengerjakan Tugas Yang Telah Diberikan Oleh Guru Baik Itu Anak Semuanya Pembahasan Soal Untuk Penilaian Tengah Semester Ganjil Atau Penilaian Tengah Semester 1 Kelas 4 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Semoga Bermanfaat Bagi Kalian Semuanya Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Bagi Kalian Yang Belum Ya Serta Bisa Kalian Bagikan Kepada Teman Teman Kalian Semuanya Boleh Di Grup WA Kelas Atau Di Grup Belajar Lainnya Agar Video Ini Semakin Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Pembahasan Soal Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muzi Co Terima kasih telah menonton